. Gabungnya Tyron Gustavo Del Pino Ramos atau Tyron Del Pino ke dalam squad Luis Mia, tidak membuat Persib Bandung puas dengan susunan pemain asingnya, Persib Bandung berencana menghabiskan semua kuota pemain asingnya, yang tersisa satu slot lagi berdasarkan regulasi PT Liga Indonesia Baru, LIB. Meskipun hingga saat ini pihak Persib belum mau bocorkan sisa pemain asingnya tersebut, namun Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Teddy Cahyono, memberikan kode akan segera mengumumkan. Pada pertengahan bulan Juni 2023, ditunggu saja, mungkin pas awal pertandingan Timnas Indonesia melawan Argentina, kami akan lihat-lihat dulu, ujar Teddy saat ditemui di Graha Persib, Senin, 29 Mei 2023. Diketahui, pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina akan berlangsung pada 19 Juni 2023, dengan adanya hal itu, beberapa nama seperti David Gonzalez Gomez, Spanyol, Lucas Roca, Brazil, Enric Saborit, Spanyol, Jeffren Suarez, Venezuela, dan Agir Aketse, Spanyol. Dirumorkan akan mengisi sisa jajaran pemain asing Persib pada musim Liga 1 2023-2024, durasi kontrak Tyron Del Pino di Persib satu tahun. Ia berasal dari klub divisi satu asal Thailand, Nahon Ratchasima Mazda FC, dengan kedatangan pemain kebangsaan Spanyol tersebut, Persib sudah memiliki lima pilar asing seperti David da Silva, Brazil, Chiro Alves, Brazil, Nick Weepers, Belanda, dan Daisuke Sato, Filipina. Demikian Adi Ramadan Pratama, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!